Shalom selamat pagi Marilah kita mendengarkan Perundungan Pagi Dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar Karya Elan Jumat Juru Lirungan Pagi Pada pagi hari ini Pertobatan Nehemiah Itu kita terdapat Di dalam Nehemiah 9.33 Tetapi engkau lah yang benar Dalam segala hal Yang menimpa kami Karena engkau berlaku setia Dan kamilah berbuat fasik Kita berdoa Bapak kami dalam surga Sebelum kami memulai hari kami Kami datang kepadamu ya Tuhan Hendak mempelajari Bagaimana pertobatan Nehemiah Sehingga bisa kami aplikasikan Dalam kehidupan kami Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Diliputi dengan kesusahan Nehemiah tidak dapat makan maupun minum Ia menangis dan berkabung dalam beberapa hari Dalam kesedihannya ia berpaling kepada penolong ilahi Aku berdoa Katanya Kehadirat Allah semesta langit Dengan ikhlas ia mengadakan pengakuan terhadap segala dosanya dan segala dosa bangsanya Ia memohon supaya kiranya Allah menunjang pekerjaan Israel Mengembalikan keberanian dan kekuatan mereka Dan membantu mereka untuk membangun tempat-tempat yang sudah rusak di Yehuda Ketika Nehemiah berdoa Iman dan keberaniannya bertambah kuat Mulutnya penuh dengan alasan-alasan yang kudus Berdoa seperti Nehemiah Berdoa pada saat kebutuhannya Adalah suatu sumber yang dimiliki oleh orang Kristen Di bawah keadaan Bila mana bentuk-bentuk doa yang lain mungkin mustahil Para pekerja keras dalam perjalanan hidup yang sibuk Hampir dikacaukan oleh berbagai kebingungan Dapat menyampaikan permohonan kepada Allah Supaya mendapat bimbingan ilahi Dengan demikian Orang-orang yang mengadakan perjalanan Baik di laut maupun di darat Bila mana mereka Terancam Bahaya yang besar Dapat menyerahkan diri mereka sendiri Kepada perlindungannya Pada saat-saat kesukaran Atau marah bahaya yang datang tiba-tiba Hati dapat menyampaikan seruannya kepada dia Yang telah berjanji sendiri Untuk datang memberikan pertolongan kepada umatnya yang setia Dan percaya bila mana mereka berseru Memohon pertolongan kepadanya Dalam setiap peristiwa Di bawah setiap keadaan Atau yang ditimpa pencobaan dengan sengit Dapat memperoleh jaminan Pertolongan dan bantuan Dalam kasih dan kuasa Allah Yang selalu memenuhi janjinya Yang tidak akan gagal Contoh perencanaan Matang yang bijaksana Dan tindakan yang pasti ini Haruslah menjadi pelajaran Bagi semua orang Kristen Anak-anak Allah Bukan saja Harus berdoa dalam iman Tetapi harus bekerja dengan rajin Dan berhati-hati Menjaga diri Al-Fa dan Omega Jilid 4 Halaman 222 Dan 225 Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan Bagaimana Nehemiah Pada saat Dia berada di Babel Dalam pemerintahan Daripada Raja Arta Sasta Dia mendengarkan kabar tentang Bangsanya Yang sedang dalam keadaan yang tidak baik Maka apa yang dilakukan Adalah dia menangis Berkabung Dan dia berdoa Dia menyerahkan dirinya Dia akui kesalahannya Bahkan dosa bangsanya Yang begitu besar Sehingga mereka menerima Pembuangan di Babel Dia menyadari Kesalahan Dan dosanya Dan di saat yang sama juga Dia meminta penyertaan Tuhan Supaya dapat Menyertai Bangsanya Nehemiah Berdoa Pada saat Dia memiliki Kebutuhan Yang sangat besar Dan ini pula Yang harus kita miliki Kita Berdoa Di saat Ada hal yang Mustahil Dapat terjadi Tapi kita serahkan Kepada Tuhan Maka Tuhan Akan menjawab Doa kita Kiranya Pada pagi hari ini Kita dapat Diberkati Dengan firman ini Menyadari Betapa Pentingnya Untuk Berdoa Betapa Perlunya Setiap Waktu Di saat Kita memiliki Masalah yang besar Dimanapun saja Untuk Menyerahkannya Kepada Tuhan Dan bukan hanya Kita berdoa Di dalam iman Tetapi kita juga Melakukan Apa yang kita doakan Bekerja Dengan Rajin Dan juga Kita jaga Hati kita Jaga diri kita Supaya kita Tidak dapat Digoda Dan jatuh Kedalam Kejahatan Kiranya Tuhan Memberkati kita Sepanjang hari ini Kita berdoa Bapak kami Selalu berdoa Meminta Kepadamu Sumber Daripada Segala Jawaban Kehidupan Kami Yang penuh Dengan Masalah Dalam nama Jesus Kristus Yang adalah Tuhan Juga Juru Selamat Kami Amen Kiranya Tuhan Memberkati kita Sepanjang Hari ini Amen Terima kasih